Jumat 1 Oktober 2021, mobil vaksinator milik Pemprov Sosel menggelar vaksinasi di sekitar Lego-Lego CPI dan anjungan Pantai Losari Jumat 1 Oktober 2021. Vaksinasi kali ini menyediakan 200 vaksin Sinovac dosis pertama dan kedua di setiap lokasi. Masyarakat sangat antusias dengan adanya mobil vaksinator ini, terbukti hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah vaksin di dua tempat tersebut telah ludes. Penanggung jawab vaksinator RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, Nasarudin, mengatakan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi kali ini ditugaskan oleh tim Satgas Sosel untuk melaksanakan vaksinasi keliling. Dari rumah sakit Ibu dan Anak Pertiwi, ini dibawa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada programnya untuk vaksinasi mobile. Nah ini vaksinasi mobile, kami vaksinasinya keliling. Artinya jika memang ada yang menginginkan untuk komunitas atau di mana saja, kami akan laksanakan di luar gerai kami. Peserta vaksinasi, Suh Pihati dan Vira mengaku senang dengan adanya mobil vaksinator Pemprov Sosel karena merasa terbantu dengan prosesnya yang mudah dan cepat. Sangat membantu, menurut saya sangat membantu karena masyarakat yang biasa mungkin kurang mendapat informasi di mana tempat vaksin. Jadi ini sangat membantu masyarakat untuk bisa vaksinasi. Lebih mudah, lebih waktunya juga fleksibel ya, jadi cepat prosesnya. Berkat adanya mobil vaksinator ini, saya merasa sangat terbantu untuk melakukan vaksinasi karena prosesnya mudah dan cepat. Lain halnya dengan Emil, calon peserta vaksinasi yang mengaku kecewa telah mengantri lama namun tidak ke bagian vaksin. Ini vaksin kedua, tapi kewalahannya kotanya sudah habis. Hanya batas 200 kota. Tim redaksi melaporkan.